Halo guys balik lagi nih di channel Indra Harajuku oke guys jadi di video kali ini kita baru aja cobain modul buat fast charging nya dan disini kita punya kita siapin tiga file untuk modulnya ada yang versi fast ada yang medium ada yang slow ya yang slow itu masuk maksudnya versi stock ya untuk yang stock versi standarnya ada yang versi turbo dan ada yang versi super turbo guys dan disini kita tes di Redmi Note 5 wiret modul ini universal yang penting sudah terinstall magisk dan device kalian Android ya pasti support-support aja untuk modul magisk ini sebelum kita lanjut video ini kita intro dulu guys let's go oke guys jadi di video kali ini kita akan cobain tes modul magisk buat fast charging ya dan disini kita tes di ROM Android 12 Nusantara project ya untuk modul magisk fast charging ini ada tiga versi yang saya siapin ada yang versi stock ada yang versi turbo dan ada yang versi super turbo ya keperbedaannya ya cuma di charger nya doang ya kecepatan ngecas dan suhunya mungkin kalau semakin cepat semakin cepat tanas ya suhunya guys jadi sesuai kebutuhan aja untuk modul magisk fast charging ya disini kita siapin tes yang pakai super turbo ya fast charging ya guys jadi kalian bisa pilih sesuai kebutuhan aja kita tes yang super turbo dan disini kita tes di Android 12 Nusantara project ya oke dan modul magisk ini universal bisa dicobain di device yang lain di Android yang lain yang penting Android ya dan sudah terinstall magisk manager atau sudah ada akses root ya kalau belum ada magisk belum bisa guys jadi ini karena ini file modul magisk ya oke dan di modul ini buat kalian yang suka bagian custom ROM ataupun buat HP kalian yang lemot yang ngecasnya lama ngisi mungkin kalian bisa cobain modul ini ya nanti kita tes disini kita gak akan tes itu pakai ano ya aplikasi ampere untuk lihat charger nya nanti tapi belum kita download ampere aplikasi ampere ini guys kita download dulu ya nanti kita lihatin pas udah terpasang modulnya oke kalian bisa lihat aja di video ini cara pasangnya oke dan disini kita pertama kali kita buka magisk disini kita pakai magisk versi 23.0 disarankan update yang terbaru ya magisknya pakai yang versi terbaru aja nggak perlu nggak usah pakai yang versi lama update aja guys pakai yang versi 23 nih dan cara gantinya di deskripsi ada ya untuk modul disini kita sudah pasang banyak modul ya sebelum-sebelumnya nih modul video sebelumnya guys kita belum kita biarin aja karena nggak ngaruh untuk karena kita tes untuk fast charging ya sekarang bukan untuk performa atau apa dan kita tes pasangnya fast charging modul super turbo guys Hai pas charging dari Zeta ya dan ini 3000 mAh dan 46 derajat ya untuk suhunya mungkin lumayan cepet tanah nih versi super turbo ya oke dan kita restart dulu ya kita lupa restart harus di restart ini biar bisa langsung aktif dan buat yang takut buat lo atau gimana kalian bisa lihat aja di video ini harusnya aman nggak bikin buat animasinya mau ambil bisa cek deskripsi nanti dicampungin juga untuk buat animasi Nusantara project ini dan buat yang mau cobain buat animasinya mau ambil bisa cek deskripsi nanti dicampungin juga untuk buat animasi Nusantara project ini dan buat yang takut buat lo bisa lihat di video ini aman nggak bikin 4 top dan misalkan kalau kalian potop tinggal hapus modulnya via TWRP ya ya kalau kalian enggak tahu bisa tulis di komentar nanti dibantuin ya untuk cara hapus modulnya guys oke terimakasih sudah klik video ini jangan lupa guys klik tombol subscribe dan subscribe itu gratis dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari oke guys jadi disini kita sudah masuk di homescreen ya kita sudah install dan kebetulan baterai 70% ya tapi enggak tahu lah kita tes aja dah baterainya masih lumayan banyak sebenarnya belum lo bet jadi mungkin kalau fast charging itu kan kadang tergantung persentase baterai ya kalau 20 ke atas biasanya cepat kalau sudah 70 ini enggak secepat yang standar biasanya sih biasanya ya gitu guys oke kita matiin beberapa modul dulu biar enggak terlalu banyak aktif ya guys oke sorry ya kita matiin beberapa modul biar enggak kebanyakan aktifin modul sini guys oke sorry ya kita restart lagi sekali nanti kita lihatin oke sudah kelar kita restart dan disini kita kurangin modul ya biar enggak terlalu banyak dilat guys jadi merusak pandangan aja disini yang kita pakai Anaya fast charging Zeta itu dan ini kita lupa hapus ini MIUI call nya Hai telah kita restart lagi sekali nanti tapi sebelum itu kita tes yang di Anadu ya fast charging nya disini pakai modul yang super turbo dan disini kita pakai dua charge satu charger ya kepala charger kita ada dua tetapi kita tes satu-satu disini kebawaan Xiaomi saya satu kita tes dan kebetulan kabelnya nggak panjang-panjang banget ya kita pakai kabel latihan ya hai 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 tetes lihat trolling tes trolling tes aplikasi Ampere kita buka buat naktes ya lumayan cepat ya pakai kabel latihan ini kabel latihan oke kita pakai hai 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 cuma kebetulan baterainya sudah 70% langsung menurun kecepatannya mantep ya jadi kalau di bawah 70 mungkin bisa sampai 2000-an yang 2000-an ma hai 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 Oke guys jadi di video ini kita sudah tes dan ini performa dari chargernya juga mantep cepat dan enak ya jadi kalian bisa cobain rekomendasi modul magisk untuk turbo charger ini ada yang support turbo dan ini kalian bisa pilih sesuai kebutuhan dan kita akhiri aja videonya oke buat yang suka video jangan lupa like share dan subscribe